Pertama, mulai dari kemampuan tadi itu, empati dan responsif terhadap lingkungan di sekitar. Dan jelas saat ini lingkungannya sangat mendesak dan membutuhkan penyelesaian. Yang kedua, dari membaca lingkungan, kita kemudian mengidentifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh lingkungan. Atau sebaliknya, kita bisa melihat tanpa harus kemudian mendengar dari mereka. Jadi masalah pun kemudian bisa dilihat oleh para entrepreneur inovator, bahkan sebelum mereka berdialog. Nah, kalau itu sudah ditemukan atau didefinisikan, kita bisa berdialog dengan para pemangku masalah untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dibutuhkan. Berbicara tentang regulasi biasanya juga kita kaitkan dengan negara. Bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk subur tumbuh kembangnya inovasi dan kewirausahaan. Saya mengutip data indeks inovasi global yang diterbitkan oleh INSEAD, bekerjasama dengan WIPO. Pada tahun 2017 sampai 2020 bisa dibilang tingkat keinovasian Indonesia itu cukup stabil, kalau tidak mau dibilang stagnan. Nah, di sini sebetulnya menunjukkan bahwa betapa besarnya peluang inovasi itu bisa ada di Indonesia. Itu besar sekali, kita masih 26 perseratus. Dan itu butuh regulasi yang kondusif termasuk jangan menunggu regulasinya kondusif, terus baru kita, para bisnis, berinovasi. Jadi itu harus berjalan terus tanpa saling menunggu, tetapi pemerintah juga tentunya mengetahui dan sadar ekosistem yang kondusif itu terus dibangun seperti saat ini. Nah, langkah-langkah sistematis proses inovasi mulai dari menggali ide atau inisiatif pemecahan masalah dan itu bahkan bisa melibatkan masyarakat, kemudian menggali dan memilih solusi apa sampai dengan menerjemahkannya menjadi produk dan kemudian menyebarkannya ke pasar, itu harusnya menjadi langkah yang rutin dilakukan. Dan jangan lupa melakukan pengukuran berkala, memperoleh feedback baik sebelum, sedang maupun setelah melakukan inovasi dan tentunya pastikan ekosistem yang terus kondusif di dalam usaha masing-masing dan juga tentunya negara yang saya kira ini juga bagian dari penciptaan ekosistem yang terus kondusif. Terima kasih telah menonton!